Yo, what's up guys? Jadi kita tau Youtube tuh sering ngampas ya kan Bahkan ya kalian tau lah, gue sering ngeluh-ngeluh Kalo Youtube kayak gini, Youtube kayak gitu Ya, update-nya selalu jelek ya kan Tapi kali ini ada momen langka Dimana Youtube take the way ya kan Youtube menang gitu Jadi Youtube itu dalam Aturan barunya Mempermudah Untuk orang-orang yang pengen monetisasi Yang mana requirement-nya menjadi 500 subscriber dan 3000 jam tayang Yang mana kalo aturan Sebelumnya kan itu minimal 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Jadi dikurangin itu jadi 500, jadi setengah aja ya kan Ya ini tentunya sangat membantu Terutama bagi streamer-streamer Pemula ya, dan juga para VTuber-VTuber Pemula gitu ya Yang masih kesulitan untuk mencari subscriber Ya kan, jam tayang Jadi ya, mulai hari ini katanya Starting today Setiap kreator akan bisa lah itu Mengajukan setelah mencapai 500 subscriber dan 3000 jam tayang tadi Atau 3 juta penayangan short Short ini juga big way banget loh Dulu kemarin tuh 10 juta Serius Mampu saat mau dapetin 10 juta view itu kan Sekarang 3 juta masih possible lah Kalo short, nah ini bicara short ya kan Dan Ya itulah dia Tapi pas gue cek channel gue Padahal kata udah mulai berlaku hari ini Tapi kok masih 1000 subscriber Dan persyaratan ramah ya kan 4000 jam tayang Ini channel sub gue Jadi ternyata Fitur ini belum berlaku Untuk di semua negara ya Jadi Ternyata katanya ini Buat sekarang Fiturnya baru di roll out Itu di US, Amerika, di UK Amerika Apa? Kanada, di Taiwan Dan di Korea Selatan Jadi Nanti akan segera menyusul Ke negara-negara lain Overtime lah Berarti mungkin dalam Sebulan, dua bulan ini Baru deh berlaku Untuk seluruh negara Tapi ya gak apalah Mungkin mereka masih uji coba ya kan Tapi ya Kalo memang nanti Udah terwujud untuk semua negara Udah sampe bisa ke Indonesia Yaitu syarat monet Cuman 500 subscriber Sama 3000 jam tayang Sama Atau 3 juta penayangan short Antara dua lah itu 3 juta Apa? 3 juta penayangan short Dalam tiga bulan Atau 3000 jam tayang Kalian pilih mana ya kan Jadi 3 juta 3 juta video nge-short Itu kalo konsisten Uploadnya gue yakin Kecapai sih Yang mau jadi konten Kreator short ya Jadi ya itulah Dia mas bro Ya jarang-jarang ya kan Youtube way Mereka Mengurangi apa lah Mengurangi persyaratan Untuk monetisasi Ya gue denger-dengar sih Ini karena drama Twitch kemarin Yang rame ya kan Sampai sekarang pun Twitch masih banyak Bandrock Sama kreatornya Jadi disitu Di dalam sebuah ketidakpuasan itu Youtube masuk ya kan Membuat kebijakan baru Yang mana itu mempermudah Buat orang-orang Terutama pemula ya kan Yang pengen Ngonten lah gitu Ya 500 subscriber Itulah dia Semoga aja Akan segera berlaku ya kan Jadi di Indonesia Dan gue rasa Itu dulu yang bisa gue bahas Dan gimana tanggapan kalian Silahkan tuliskan di komen Dan sampai ketemu di video lainnya Dan sampai ketemu di video lainnya